Intro Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdalillahi nehmaduhu wa nusta'inuhu wa nusta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wasayi'ati amalina Mayahdihillahu fahu wal muhtad Wa mayudlil falan tajidalahu waliyam mursida Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'du kaum muslimin Dan muslimat dimanapun berada Para pemirsa salam tipi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas pemberian yang begitu sangat banyak kepada kita Daripada nikmat-nikmatnya Baik yang zahir Ataupun yang batin Semoga dengan syukur kita itu Allah subhanahu wa ta'ala Berasa menjaga nikmat-nikmat tersebut Ya sampai hari kiamat kelab Amin ya rabbal alamin Demikian pula salawat Kepada Nabi kita Muhammad SAW Kepada para sahabatnya Keluarganya Demikian pula orang-orang yang mengikuti jalannya Sampai hari kiamat kelab Kaum muslimin Para pemirsa salam tipi Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita Melanjutkan pengajian kita Di dalam pembahasan syarah daripada kita butuhid Milik Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Semoga Pembahasan kita ini Memberikan Pengaruh di dalam hidup kita Memberikan dampak Di dalam kehidupan kita Tentunya Untuk mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tak bosan-bosan kita Mengulang Bawasannya Permasalahan tawhid ini Bab tentang ini Merupakan Permasalahan yang besar Yang sangat urgen Yang harus kita ketahui Dan harus kita perdalam Karena dia berkaitan tentang Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Bahkan para nabi dan para rasul terdahulu Mereka memulai dakwa mereka Dengan memfokuskan Dalam permasalahan tawhid ini Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Sungguh telah kami utus Pada setiap umat itu Rasul-rasul Supaya mereka Mereka mendakwahkan Peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saja Dan mereka menjauhi Tawgut segala macam Bentuk kesyirikan Jadi tidaklah disana seorang nabi Ataupun rasul Kecuali mereka Menyerukan umatnya Terhadap masalah yang besar ini Ya masalah tawhid Masalah bagaimana Seseorang Beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya ini adalah masalah yang usul Masalah yang Sangat fundamental Yang harus diketahui Oleh setiap muslim Dan muslimah Karnanya Setelah kita sebutkan tadi Tidaklah disana ada seorang nabi Ataupun rasul Kecuali mereka Pasti menyerukan Ya Umatnya Untuk beribadah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun nanti syariatnya Cara beribadahnya Itu berbeda-beda Kemudian Urgensi daripada Mempelajari tawhid ini Ya Permasalahan tawhid ini Sangatlah penting Berbeda dengan Permasalahan-permasalahannya Yang sifatnya amalia Ya Kalau seseorang Melakukan kesalahan Di dalam permasalahan Amalia Ya salah dia melakukan Suatu ibadah Maka Yang salah itu Ibadah tersebut saja Yang tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala Amalannya itu saja Ya Ada pun permasalahan tawhid ini Tetkala seseorang salah Ya Ketauhidannya melenceng Bilanglah Maka amalannya itu bisa Terhapuskan Ya Allah tak terima amalannya Ya Allah tidak akan menerima Amalan dari orang-orang Yang tidak beriman Orang-orang yang tidak Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Berapa banyak pun amalannya Ya Demikian pula orang-orang Yang telah beramal banyak Apabila dia Terjerumus Kedalam salah satu Praktek-praktek Kesirikan Apabila kesirikan Itu kesirikan yang besar Seperti berdoa Kepada selain Allah Meminta kepada selain Allah Maka terhapus Kesalahannya Ataupun terhapus Amalan-amalannya Semuanya Semuanya dari Apa yang telah Dia lakukan Ibadah-ibadah Yang telah Ia Laksanakan Itu terhapus Gara-gara Melakukan Kesirikan Ya Sebagai contoh Misalnya Seseorang yang berdoa Kepada selain Allah Atau seseorang Bersumpah Ya Tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bersumpah Bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti sumpahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka bisa terjerumas ke dalam Syirik besar Ya Dan syirik besar Tentunya Bisa menghapuskan seluruh amalan Ya Jadi ini Di antara Urgensi daripada Mempelajari Tauhid itu sendiri Ya sangat penting Sangat Sangat penting Oleh karenanya Haruslah kita memberikan Waktu yang khusus Kita prioritaskan Ya permasalahan Tauhid ini Ya Tentunya di dalam Islam ini Banyak Hal-hal yang harus kita pelajari Ya Baik itu dari Permasalahan Akidah Ya permasalahan Ya amalan Akhlak Adab Dan sebagainya Namun Permasalahan Tauhid ini Harus dinomorsatukan Karena dia Bak Seperti fondasi Di dalam Rumah Tetkala fondasi itu Kuat dan kokoh Maka bangunan yang diatasnya pun Akan kuat Ya sebaliknya Apabila fondasinya itu Rapuh Maka Bangunan yang diatasnya pun Tidak akan mungkin kuat Kau muslimin Yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Sebagaimana yang dituliskan oleh Mu'alib Bab Minasyirki Lubsu Aulubusul Halqah Wal khayti Wa nahwihima Liraf'il balai Audaf'ihi Ya Kata penulis Termasuk Daripada Bentuk Kesyirikan Itu Seseorang Memakai Gelang-gelang Ya kalung-kalung Ya ataupun ya Benang-benang Dan yang semisal dengan itu Dengan niat Di dalam hatinya Untuk menolak bala Ya Ataupun mengangkat bala Ya Ini merupakan Ya Salah satu bentuk Kesyirikan Kata Mu'alib Ya Dan mohon maaf Ini masih tersebar Ya Di kalangan kaum muslimin Ya Dimana banyak orang-orang Yang masih berkeyakinan Dengan memakai Ya Kalung ini Dan kalung itu Ya Memakai benang ini Dan benang itu Dapat menolak bala Ataupun dapat Mengangkat penyakit Yang tertimpa Pada diri Seseorang Ya Ini keyakinan Yang tidak benar Ya Apabila memang benar Benang tersebut Tentunya tidak teruji Secara klinis Bisa mengangkat penyakit Dan dia meyakini Itu bisa mengangkat penyakit Ini adalah Ya Keyakinan yang tidak benar Dan harus diberantas Ya Oleh karenanya Kita katakan Permasalahan Tuhan ini Sangat-sangat Perlu kita Kita ulas Ya Karena masih banyak Praktek-praktek Ya Bentuk-bentuk Kesyirikan itu Tersebar Ya Di masyarakat Ya Ini harus kita katakan Supaya masyarakat Tersadarkan Ya Kata Mu'alib Termasuk bentuk Kesyirikan Seseorang itu Memakai gelang-gelang Kalung-kalung Benang-benang Dan yang semisal Dengan itu Untuk Mengangkat Balak Musibah Penyakit Dan lain sebagainya Ataupun Menolak balak tersebut Ya Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Penulis Ya Membawakan beberapa dalil Yang pertama Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Kul afara'aitum Ma tadu'una Min dunillah In aradani Yallahu Bidurrin Halhunna Kasyifatu Durrihi Au aradani Birrahmatin Halhunna Mumsyikatu Rahmatih Kul hasbi Allah Alayhi Yatawakkalul Mutawakkilun Ya Di dalam surat Az-Zumar Ayat ke-38 Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Katakanlah Apakah orang-orang Ya Ataupun sesuatu yang kalian sembah itu Selain Allah Tadkala Allah Menghendaki Suatu Bahaya Bisakah mereka Mengangkat bahaya tersebut Ya Sesembahan Selain Allah itu Sanggupkah mereka Mengangkat Bahaya Tetkala Allah telah menginginkan Bahaya Menimpa Seseorang Al-aradani Birrahmatin Halhunna Mumsyikatu Rahmati Atau Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Menghendaki Kebaikan Rahmat Iya Kepada Seseorang Apakah Ada Yang mampu Menahan Rahmat tersebut Iya Katakanlah Sesungguhnya Hasbi Allah Cukuplah Allah Bagiku Alayhi Yatawakkalul Mutawakkilun Kepada Allah Bertawakkal Orang-orang Yang bertawakkal Kau muslimin Rahimani Rahimakumullah Jami'an Tentunya Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala Mengabarkan Kepada kita Bahwasannya Zat Yang bisa Memberikan Manfaat Yang bisa Menolak Mudarat Apapun Bentuknya Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada Di muka Bumi ini Bahkan di langit Dan di bumi Yang sanggup Menolak Balak Ya Ataupun Bisa Memberikan Manfaat Bisa Menolak Penyakit Bisa Mendatangkan Rizki Dan lain Sebagainya Kecuali Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun Sembahan Sembahan Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka Semua Adalah Lemah Tidak Ada Yang Sanggup Oleh Karenanya Kepada Allah Bertawakal Orang-orang Yang Bertawakal Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jadi ini adalah Salah satu Bentuk Kesyirikan Kata mu'alif Ya Salah satu Bentuk Kesyirikan Yang insya Allah Nanti akan kita bahas Lebih panjang lagi Setelah jeda Berikut Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillah Yama Ba'adu Qaw muslimin Rahimani Warahimakumullah Para pemirsa Salam TV Dimanapun berada Yang insya Allah Dimuliakan Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan Pembahasan kita Dengan tema Termasuk Praktik kesyirikan Adalah seseorang Menggunakan Atau mengenakan Kalung-kalung Gelang-gelang Ataupun benang-benang Dengan tujuan Mengangkat balak Ataupun menolak Balak Ataupun musibah Kita katakan tadi Bahwasannya Praktik ini Masih tersebar Di kalangan Ya kaum muslimin Ya Dan ini menunjukkan Bahwasannya Perlunya kita Para Penyiru dakwah Untuk giat Ya Menyuarakan Permasalahan Permasalahan Tauhid ini Ya Menyebarkan Dakwah Tauhid ini Ya Menjelaskan Kepada umat Ya mana Perbuatannya Yang termasuk Dalam kesyirikan Mana yang termasuk Kedalam ketauhidan Ya Berapa banyak Orang yang terjurumus Ya Di dalam kesalahan Di dalam kesyirikan Ya Karena belum sampai Kepada mereka Dakwah Ya Ataupun mereka Ya Melalaikan dari Belajar agama Islam ini Oleh karenanya Orang-orang yang Allah berikan Ya Kelebihan ilmu Agar Memberikan perhatiannya Ya Untuk mendakwahi umat ini Terutama Ya Yang berkaitan tentang Hak Allah ini Permasalahan Tauhid ini Ya Bagaimana seseorang Bisa kembali kepada Allah Bagaimana seseorang Bisa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja Kaum muslimin Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pada dasarnya Ya Kata para ulama Hukum memakai Gelang Ataupun kalung Benang-benang Dengan tujuan Ya Untuk mengangkat balak Ataupun menolaknya Hukum asalnya itu adalah Syirik kecil Ya Syirikun asgur Karena dia dijadikan sebagai sebab saja Ya sebab untuk Ya menolak penyakit Menolak balak Ya dan ini yang Banyak ya terjadi di Tengah-tengah masyarakat Mereka hanya meyakini itu Hanyalah sebab saja Ya mereka memakai gelang ini Dan gelang itu Ya Mereka jadikan itu hanya sebab saja Tadkala Seseorang berkeyakinan Benda tersebut Barang tersebut Hanyalah sebagai sebab saja Yang bisa menolak bahaya Ya Ataupun mendatangkan manfaat Maka Hukumnya Dia terjurus ke dalam Kesirikan Syirik kecil Ya Tapi apabila Sampai kepada derajat Seseorang itu meyakini Benda tersebut Kalung tersebut Benang tersebut Lah Zat Yang bisa Mengangkat bahaya Yang bisa menolak Mudarat Dan bisa mendatangkan manfaat Maka dia telah terjerumus Ya Kedalam Syirik besar Karena dia meyakini Ada Zat Selain Allah Yang bisa Menolak Mudarat Ada Zat Selain Allah Yang bisa Mendatangkan manfaat Dan ini adalah Kesirikan Ada pun yang pertama Tadi Dia hanya Berkeyakinan Bahwasannya Barang-barang ini Kalung-kalung ini Hanyalah sebab saja Namun pun demikian Allah tidak Pernah Mensyariatkan Tidak pernah Mengatakan Itu adalah sebab Karena itu termasuk Kesirikan Walaupun Syirik kecil Ada Walaupun demikian Walaupun dia hanya Syirik kecil Tetap dia terlarang Dan dia termasuk Termasuk dosa-dosa besar Yang harus dijauhi Kaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Itu tadi telah kita bacakan Dalil yang pertama Kemudian dalil yang berikutnya Ya hadis dari Nabi kita Muhammad Wa'an Imrana Bani Huseini Radiyallahu Anhumah An-Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Arra'a Rajulan Fi yadihi Halakah Fi yadihi Halakah Min Sufrin Faqala Ma Hadihi Qala Min Al-Wahinah Iya Faqala In Za'ha Fa'innaha La Taziduka Illa Wahna Iya Fa'innaka Walau Mitta Wahia Alaika Ma Aflahta Abada Ru'ahu Ahmad Bisana Din Labak Sabihi Ya Bahasannya Nabi Sallallahu Wala Sallam Suatu ketika Pernah melihat Ya seseorang Di tangannya itu Ada semacam Ya gelang Ya Dari kuningan Maka Nabi pun Sontak bertanya Apa ini yang kamu pakai Maka orang tersebut pun Mengatakan Minal Wahina Ya Disini Wahina itu Ditafsirkan Irkun Ya Khudu Fil Mangkib Wafilyad Kuliha Yurqa Fayurqa Minha Ya Dia seperti Penyakit Yang menimpa Badan Ataupun Menimpa Tangan Ya Dan dikatakan Pula Dia itu Hwa Maradun Ya Khudu Fil Adad Ya Ini Ja'alat Halidaf Ihadal Marad Ya Intinya Dia juga Seperti Penyakit Ya Di Tangan Begitu Ya Lantas Orang ini Memakai Kalung Tadi Dengan Tujuan Untuk Menolak Ataupun Menyembuhkan Penyakitnya Ya Memakai Kalung Tadi Dengan Tujuan Agar Ya Penyakitnya Itu Sembuh Ya Apa Kata Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Sontak Nabi Mengatakan Lepas Itu Lepas Kalung Itu Atau Lepas Apa Yang Kamu Pakai Itu Karena Apa Yang Kamu Pakai Itu Tidak Menambah Kecuali Engkau Akan Tambah Lemah Ya Orang Yang Memakai Kalung Kalung Tersebut Ya Dia Akan Menjadi Lemah Karena Tawakalnya Sudah Berpindah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Benda Tersebut Ya Tadkala Dia Pergi Dan Meninggalkan Kalung Tersebut Dia Merasa Ada Yang Kurang Ya Dia Merasa Ada Yang Tidak Pas Ya Dia Merasa Takut Dan Seterusnya Karena Dia Bergantung Kepada Benda Tersebut Oleh Karena Nabi Mengatakan Benda Tersebut Tidaklah Menambah Kepadamu Kecuali Hanyalah Kelemahan Saja Kalau Benda Tersebut Masih Engkau Pakai Saja Sampai Engkau Mati Engkau Tidak Akan Beruntung Selamanya Kata Nabi Sallallahu Ya Karena Itu Merupakan Kesirikan Yang Sangat Sangat Dibenci Aliyah Subhanahu Wata'ala Oleh Karenanya Nabi Mengatakan Kalau Engkau Pakai Itu Sampai Engkau Mati Berkeyakinan Dia Bisa Mengangkat Penyakitmu Selama Lamanya Engkau Tidak Akan Pernah Bahagia Karena Dia Melakukan Perbuatan Kesirikan Ya Orang-orang Yang Melakukan Perbuatan Kesirikan Di Dunia Dia Sengsara Dan Di Akhirat Lebih Lebih Lagi Karena Orang Yang Melakukan Kesirikan Ya Salah Satu Balasan Orang-orang Yang Melakukan Kesirikan Pertama Orang Syirik Besar Maka Dia Tidak Akan Mendapatkan Ampunan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ya Orang-orang Lain Orang-orang Yang Melakukan Dosa-dosa Selain Kesirikan Itu Berpeluang Mendapatkan Ampunan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Allah Subhanahu Wata'ala Maha Pengampun Namun Apabila Dosanya Itu adalah Dosa Kesirikan Menduakan Allah Subhanahu Wata'ala Meyakini Disana Ada Yang Bisa Memberikan Manfaat Selain Allah Meyakini Ada Yang Bisa Menolak Mudarat Allah Sangat Murka Dan Allah Tidak Akan Mengampuni Orang Tersebut Oleh Karena Nabi Mengatakan Tidak Akan Pernah Bahagia Selamanya Ya Kaum Muslimin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Ya Praktik Ini Sekali lagi Sangat Tersebar Banyak Terjadi Di kalangan Masyarakat Ya Mereka Mengatakan Itu Ya Bantuan Dari Orang Orang Pintar Ya Dan Lain Sebagainya Kita Katakan Ya Kembalilah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Ada Yang Bisa Memberikan Manfaat Kecuali Allah Subhanahu Wata'ala Dekatlah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mintalah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Apapun Permasalahan Kita Di Muka Bumi Ini Musibah Apapun Yang Kita Rasakan Ya Dekatlah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tidaklah Allah Subhanahu Wata'ala Turunkan Penyakit Melainkan Disana Pasti Ada Obatnya Dan Tidak Mungkin Allah Subhanahu Wata'ala Turunkan Satu Penyakit Obatnya Itu Adalah Sesuatu Yang Diharamkan Alain Allah Subhanahu Wata'ala Ini Ini Menjadi Tidak Tidak Mungkin Demikian Tidak Mungkin Allah Menurunkan Suatu Penyakit Dan Kita Diperintahkan Untuk Berusaha Berobat Sementara Obatnya Itu Adalah Suatu Yang Diharamkan Itu Tidak Mungkin Artinya Kita Berusahalah Orang Orang Yang Terkena Penyakit Tertimpa Musibah Yang Pertama Dia Bersabar Dan Dia Yakini Itu Semua Adalah Takdir Allah Subhanahu Wata'ala Sesuatu Yang Telah Dituliskan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sesuatu Yang Telah Dikehendaki Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tadkala Ini Telah Menancap Kuat Di hati Seseorang Maka Dia Akan Bersabar Di Dalam Menghadapi Musibah Di Dalam Menghadapi Penyakit Kemudian Dia Berusaha Mengambil Sebab-sebab Untuk Mengangkat Musibah Mengangkat Penyakit Yang Dia Derita Dan Tentu Sebab-sebab Yang dimaksud Disini Sebab-sebab Yang Dibolehkan Yang Mubah Bukan Sebab-sebab Yang Diharamkan Alain Allah Subhanahu Wata'ala Banyak Perobatan-perobatan Yang Halal Namun Tentunya Hal Yang Pertama Kali Adalah Memperbaiki Hubungan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mintalah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagian Orang Terkala Ditimpa Musibah Ditimpa Penyakit Sangat Fokus Mencari Sebab-sebab Dan Dia Lupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Bisa Mengangkat Penyakit Dia Sibuk Mencari Dokter-dokter Spesialis Sibuk Mencari Obat-obat Yang Mahal Dan Seterusnya Hal tersebut Tidaklah terlarang Namun Jangan Sampai Melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang seharusnya Dia itu Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mintalah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Maha Mampu Allah Allah Sangat Mampu Mengangkat Penyakit Kembalilah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yakinlah Layaknya Allah Mampu Menurunkan Penyakit Menurunkan Balak Menurunkan Musibah Sangat Layak Pula Sangat Mudah Pula Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Mengangkatnya Jadi Ini Harus Berjalan Berbarengan Bagaimana Kita Meminta Kepada Allah Dan Terus Berusaha Mencari Pengkabulan Doa Di waktu-waktu Yang mustajab Dan Juga Di satu Waktu Kita Berusaha Mengambil Sebab-sebab Seperti Seseorang Berobat Mencari Perobatan Mencari Orang-orang Yang ahli Di dalam Penyakit Tersebut Dan Sebagainya Jadi Tidak Berjalan Pada Satu Hal Saja Dan Meninggalkan Yang lain Tidak Namun Keduanya Harus Berjalan Berbarengan Itulah Yang disebut Dengan Tawakal Itu Dia Kembali Menyerahkan Urusannya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di satu Sisi Juga Dia Berusaha Mengambil Sebab-sebab Yang Dibolehkan Syariat Ini Kau Muslimin Yang Dimolehkan Oleh Allah Subhanahu Wa Jadi Itu Sebagaimana Disebutkan Hadis Ini Nabi Melarang Orang-orang Yang Memakai Gelang Ataupun Kalung-kalung Dengan Tujuan Mengangkat Penyakit Ataupun Menolak Penyakit Apabila Penyakit Tersebut Belum Datang Nabi Katakan Yang Sudah Melakukan Itu Segera Dilepas Segera Dilepas Karena Kalau Tidak Dilepas Orang Tersebut Memakai Barang Tersebut Dia Akan Semakin Lemah Bukan Semakin Kuat Dan Benar Apa yang Dikatakan Rasulullah S.A.W. Itu Orang Yang Apabila Bergantungnya Kepada Rasulullah Dia Akan Lemah Dan Orang Yang Bergantung Kepada Allah Dia Akan Kuat Karena Allah Tempat Dia Bersandar Allah Tempat Dia Meminta Pertolongan Zat Yang Maha Kuat Karena Dia Akan Kuat Insyaallah Akan Kita Sambung Pembahasan Ini Setelah Jeddah Berikut Alhamdulillah 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 Wassalatu Wassalamu Ala Rasulullah Yama Ba'du Qaum Muslimin Yang Dimuliakan Alain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para Pemirsa Salam TV Dimanapun Berada Kembali Lagi Kita Melanjutkan Pembahasan Kita Masih Dalam Tema Termasuk Daripada Praktik Kesirikan Seseorang Memakai Gelang Gelang Memakai Kalung Kalung Memakai Benang Dan Semisal Dengan Itu Dengan Tujuan Mengangkat Penyakit Mengangkat Balak Ataupun Menolaknya Sebelum Turun Hal tersebut Qaum Muslimin Telah Kita Bacakan Hadis Dari Nabi Sallallahu Wala Sallam Bahwasannya Nabi Pernah Melihat Seseorang Di tangannya Itu Ada Gelang Dari Kuningan Yang Dia Gunakan Untuk Mengangkat Penyakit Yang Dia Terima Yang Dia Rasakan Lantas Nabi Berkatakan Lepas Itu Kalau Engkau Akan Merasa Atau Tambah Lemah Kalau Engkau Kamu Lepas Hal Tersebut Engkau Akan Merasa Rugi Akan Rugi Selamanya Di Dalam Hadis Ini Nabi Tidak Memberikan Dia Uzur Nabi Tidak Memberikan Dia Uzur Karena Dia Mungkin Bertanya Masih Di dalam Masa Sahabat Nabi Masih Ada Nabi Kenapa Dia Tidak Mau Bertanya Ketika Seseorang Memungkinkan Untuk Bertanya Terhadap Suatu Ilmu Maka Itu Disebutkan Orang Yang Tidak Mendapatkan Uzur Orang Orang Yang Hidup Di Tengah Para Ahli Ilmu Di Tengah Keramaian Banyak Para Asatidah Masyair Lantas Dia Tidak Mengetahui Suatu Permasalahan Yang Merupakan Permasalahan Yang Sangat Dasar Maka Dia Tidak Akan Diberi Uzur Kenapa Dia Tidak Bertanya Kenapa Dia Diam Saja Dan Seterusnya Beda Dengan Orang Orang Yang Jauh Di Pelosok Sanya Tidak Sampai Kepadanya Da'wah Dan Sebagainya Tidak Ada Para Alim Ulama Di Sana Orang Yang Demikian Mungkin Mendapatkan Uzur Dalam Artian Bisa Dimaafkan Ada Orang Yang Hidup Tengah Tengah Masyarakat Yang Paham Ilmu Agama Di Tengah Tengah Para Asatidah Maka Dia Tidak Akan Mendapatkan Uzur Dari Kesalahan Yang Dia Lakukan Di Dalam Hadis Ini Contohnya Nabi Langsung Mengatakan Lepas Itu Kalau Engkau Tidak Lepas Sampai Engkau Meninggal Maka Engkau Tidak Akan Bahagia Selamanya Dia Adalah Seorang Sahabat Diancam Nabi Demikian Bagaimana Apabila Yang melakukan Itu Selain Sahabat Orang-orang Yang Jauh Dari Masa Kenabian Kau Kau Muslimin Rahimani Warah Rahimakum Allah Jamiyan Kemudian Dalil yang Berikutnya Yang Dibawakan Mu'alib Untuk Menjelaskan Tema Ini An-Uqbata Allah Tidak Akan Berikan Dia Ketenangan Dalam Hidupnya Tamimah Adalah Suatu Yang Digantungkan Baik Dia Itu Berupa Zikir Zikir Ataupun Bacaan Bacaan Yang Biasa Dilakukan Atau Diletakkan Di Badan Anak-anak Maka Kata Nabi Sallallahu Wala Sallam Yang Menggantungkan Tamimah Itu Allah Tidak Akan Sempurnakan Urusannya Demikian Pula Orang Yang Menggantungkan Wada'ah Wada'ah Itu Semacam Kerang Yang Biasa Di Yakini Orang-orang Mushrikin Bisa Mengangkat Bal Ya Maka Hal tersebut Juga Dilarang Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Wala'i Wasallam Dan Yang Demikian Itu Bisa Menolak Ketenangan Artinya Orang Yang Menggantungkan Hal Tersebut Tidak Mendapatkan Ketenangan Di Dalam Kehidupannya Ya Kau Muslimin Rahimani Warahimakum Allah Jami'an Ini Juga Praktik Yang Banyak Tersebar Ya Menggantungkan Tamimah Bacaan Bacaan Bikir Bikir Bahkan Menggantungkan Sebagian Al-Quran Ya Bacaan Bacaan Al-Quran Di Badan Anak-anak Misalnya Ya Dengan Anggapan Bisa Menolak Bahaya Yang akan Menimpa Anak Tersebut Maka Kita Katakan Tidaklah Dimenarkan Ya Sampai Apabila Bacaan Tersebut Adalah Ayat Ayat Suci Al-Quran Ya Karena Ayat-ayat Al-Quran Itu Diturunkan Bukan untuk Itu Tujuannya Ayat Itu Diturunkan Untuk Dibaca Untuk Ditadaburi Untuk Diamalkan Bukan Untuk Digantung Gantungkan Bukan Untuk Ditulis Di Dinding Dinding Dan lain Sebagainya Belum Lagi Apabila Anak Tersebut Yang Memakai Ya Bacaan Bacaan Al-Quran Ketika Dia Masuk Kedalam Toilet Masuk Kedalam Tempat Tempat Yang Kotor Ini Disini Ada Padanya Perendahan Terhadap Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Oleh Karenanya Sebagian Ulama Tidak Keras Keras Dalam Masalah Ini Tidak Membolehkan Walaupun Ya Dia Dari Ayat-ayat Al-Quran Ya Kau Muslimin Rahimani Warahimakum Allah Jami'an Inilah Pentingnya Kita Mempelajari Tauhid Itu Dengannya Kita Mengetahui Mana Praktek-praktek Yang Masuk Kedalam Kesirikan Mana Praktek-praktek Yang Tidak Termasuk Kedalam Kesirikan Yang Dengannya Kita Bisa Mengambil Sikap Ya Karena Permasalahan Ini Permasalahan Yang Besar Sebagaimana Telah Kita Sebutkan Di Mokod Dima Tadi Ketika Orang Melakukan Kesalahan Di Dalam Masalah Amalia Itu 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 Terhapuskan Yang Tidak Diterima Amalannya Pada Amalia Itu Saja Namun Apabila Seseorang Salah Di Dalam Masalah Tauhid Ini Dia Bisa Bahkan Dia Bisa Keluar Dari Islam Bukan Hanya Terhapus Amalannya Bisa Keluar Dari Agama Islam Inilah Pentingnya Yang Mempelajari Permasalahan Permasalahan Ini Di Dalam Hadis Ini Nabi Mengatakan Orang Yang Menggantungkan Tamimah Allah Tidak Akan Sempurnakan Perkaranya Karena Dia Telah Memalingkan Hatinya Kepada Selain Allah Subhanahu Tawakal Telah Dipalingkan Kepada Selain Allah Subhanahu Dan Allah Tidak Akan Membantu Orang Tersebut Apabila Seseorang Tidak Dibantu Alay Allah Subhanahu Wa Apa Yang Terjadi Dia Tidak Akan Mendapatkan Hal Hal Yang Dia Inginkan Kita Ini Adalah Manusia Yang Lemah Siapapun Kita Apapun Kedudukan Kita Setinggi Apapun Jabadan Kita Kita Ini Semua Makhluk Yang Lemah Makhluk Yang Amat Sangat Membutuhkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Setiap Detik Kita Di dalam Setiap Detik Kita Sangat Membutuhkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Kenapas Kita Detak Jantung Di dalam Badan Badan Kita Ini Adalah Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pemberian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Ya Lupakan Kita Beberapa Detik Saja Entah Bagaimana Yang Terjadi Kita Ini Makhluk Yang Lemah Makhluk Yang Sangat Butuh Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Gantungkanlah Hati Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kebutuhan Kebutuhan Kita Mintalah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karnanya Nabi Mengatakan Ya Kalau Engkau Minta Mintalah Kepada Allah Langsung Kalau Engkau Mohon Pertolongan Pertolongan Mintalah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Seharusnya Seorang Muslim Muslimah Di dalam Menjalankan Kehidupannya Baik Dalam Urusan Dunia Ataupun Urusan Akhirat Menggantungkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Minta Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Atas Dasar Kita Ini adalah Makhluk Yang Lemah Sudah Lemah Terkadang Dihampiri Kita Oleh Hawa Nafsu Datang Kepada Kita Syahwat Sehingga Kita Tidak Mampu Membedakan Mana Yang Benar Mana Yang Salah Tidak Mampu Melaksanakan Mana Perintah Allah Dan Meninggalkan Mana Larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Dorongan Syahwat Itu Kecuali Orang-orang Yang Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Kita Menjadi Orang-orang Yang Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Terus Kita Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siang Malam Kita Minta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Bosan Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Tidak Bosan Menerima Mendengarkan Keluh Kesah Kita Beda Dengan Manusia Semakin Diminta Semakin Dia Tidak Suka Demikian Secara Umum Manusia Semakin Seseorang Meminta Maka Dia akan Semakin Merasa Risi Semakin Tidak Suka Dan Seterusnya Beda Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zat Yang Maha Kuasa Selalu Mendengar Hamba Hambanya Bahkan Semakin Cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kita Yang Senantiasa Meminta Kepada Allah Karena Itu Menunjukkan Iman Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Yang Semakin Banyak Berdoa Itu Menunjukkan Imannya Ia Kuat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Kiranya Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Yang Sedikit Ini Bermanfaat Di Dalam Kehidupan Kita Wa Akhiru Da'wana An'ilhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Terima kasih.